Kali gimana ya, dia itu turun tapi aku gak tau ketika aku terbalik itu Oh, jadinya ya aku juga gak tau, tapi yang tau si Eka Udah, akhirnya di hari minggu Nah, kali ini kita sedang ada tamu ngopi bareng sama Arief Ramadan alias Adam, nama lengkapnya Makadam Dia adalah pemudik yang sedang menjadi perbincangan, tidak hanya di daerah, tapi di skala nasional Karena tingkah polanya saat mudik Nah, kalau Anda pernah dengar tentang pemudik yang istrinya ketinggalan di jalan, ini dia, namanya adalah Arief Ramadan Untuk tahu cerita detilnya, kita dengarkan saja yang disampaikan oleh beliau Gimana itu ceritanya, Mas Adam? Berangkat dari bukur itu jam setengah lima, setengah empat, setengah lima sore lah Nah, sampai Pamanukan sekitar jam 10, kita istirahat sekitar 30 menit Habisi istirahat, kita lanjut Nah, pas kejadian di TKP itu di Jalingkut Saya ngambil kiri, harusnya itu lurus Berbes itu ya? Berbes Kira-kira 100 meter lah, dari situ begitu saya sadar kalau jalan saya salah, paling nggak ada 10 detik, saya langsung putar balik Nah, ketika putar balik itu, istri saya turun Saya nggak tahu, karena istri turunnya ke kiri, saya lihatnya ke kanan Oh, itu pas tunggu harus lengang itu ya, kalau putar balik itu ya? Iya, pas putar balik Meyakinkan lah, memastikan kalau dalam itu tidak ada kendaraan atau lengang Nah, begitu putar balik, saya langsung hacek gas Saya kira istri saya itu masih di situ, di belakang, maksudnya Ketika mau masuk ke Malang, anak saya tanya, ibu mana kan gitu Begitu saya toleh ke belakang, ternyata nggak ada Sedikit panik, langsung balik ke arah Tegal Apa? Apa perasanya apa? Waktu lihat istri nggak ada di boncengan belakang? Ya, pertama kali takutnya kalau dia jatuh aja, karena dia nggak ada Itu jam berapa mas kejadian ya mas? Sekitar jam 12 malam Jam ngantung-ngantungnya ya? Ya, makanya saya kepikirannya dia jatuh aja gitu Nah, ketika itu, saya langsung putar balik, putar kanan ke arah Tegal Pas Tegal, saya baru nyadarin kalau HP istri itu ada di tas saya Itu waktu proses pencarian itu ya? Sepanjang jalan gitu ya? Sepanjang jalan Berarti hampir putus asa, kemudian teringat kalau HP istri ada di tas yang sampah bawah Ketika saya buka, ternyata udah banyak miss call dari mana-mana Saya hubungin salah satunya itu ada Pak Tri, Pak Polres dari Brebes itu Pertugas dari Pospam ya? Pospam Beliau menyampaikan kalau istrinya aman ada di Pospam Nah, itu kan berarti selama Mas Arief balik kanan untuk mencari keberadaan istri Istri, istri gimana? Ya, istri menunggu berapa-berapa cemas di Pospam itu Bisa nyampe Pospam gimana ceritanya? Ceritanya, pertama saya menunggu Setelah Mas Arief putar balik lah, setelah ketinggalan yang dilakukan istri apa? Istri kan pas ketika putar balik itu kan berhenti di depan warung pecelele Terus ditolong sama orang-orang di situ, orang sekitar Diarahkan ke Pospam Nah, pas ketika di Pospam Salah satu petugasnya itu menelpon saya, menghubungi saya Ternyata gak denger itu tadi Ketika saya menghubungi balik, ketika di Tebel tadi saya menghubungi balik Itu langsung di share lok Share lokasi, saya tahu, yaudah Langsung kekas ke sana Gimana suasananya saat Mas Arief ketemu dengan istri yang baru saja ketinggalan di Pospam itu? Di Pospam, campur aduk Campur aduk Antara ketawa, nangis, atau cemas, semuanya jadi satu Jadi mau nangis juga ketawa, mau ketawa juga nangis Gak bisa Jadi ya gimana lagi emang sama-sama miskomunikasi Apa ya namanya sedih-sedih lucu Lucu-lucu sedih Lucu-lucu sedih Mau diceritakan sedih tapi kok lucu Diceritakan lucu tapi kok mengenaskan kan gitu Seperti halnya orang meninggal dapat 50 juta Itu berarti berapa mas jarak antara sadar kalau istrinya ketinggalan sampai di lokasi ketinggalan? Kira-kira 100 km lebih 100 km lebih Itu berarti kalau 2 jam perjalanan Ilang Ilang Pas saya datang itu salah satu polisinya gak mungkin mas sampai nyampe sana Dengan estimasi waktu rentan waktu segitu panjangnya Singkatnya lah Tapi sampai ini udah nyampe Pak gimana sih ceritanya kalau orang kehilangan istri Dan itu di jalan yang satu jalan kan panturnya itu gak belok-belok kan Itu kan cuma lurus satu aja Pasti panik dan ngegas Pasti Nyari keramean Ataupun ceceran darah lah Seumpama dia jatuh Kemungkinan terburuknya Iya Dan saya gak kepikiran kalau ketinggalan di situ Anak saya bahkan sempat nyelutup Bapak tadi kan berhenti di depan pecelele Ibu turun di sana Dan saya keingat ketika Saya berhenti 10 detik tadi itu di warung pecelele Yang berarti pas putar balik itu Gak mungkin dong dari pemalang sampai grebes loh Kan gitu Lah Yaudah saya Ngikut aja kata anak Karena anak tahu kan gitu Anak kecil kan gak mungkin bohong gitu Berarti ya Nyarinya ngebut ya 110 balik Cuma 2 jam 2 jam Setengah 2 jam lah 2 jam Iya juga sih Kalau gak ngebut ya Namanya orang panik ya Jadi ya Kira-kira seperti itu kan Terus Padahal sebelum hilang Tanda kutip sebelum istri hilang Itu juga sudah sempat istirahat kan Istirahat di Pamanukan Pamanukan Jadi Pamanukan ke Bebes itu Gak lama lah Palingnya setengah jam Sebelumnya sudah istirahat 30 menit padahal Iya Kita ngopi-ngopi Kita makan-makan Estimasi perjalanan Bogor Kediri berapa jam mas? Biasanya saya 13-14 jam 13-14 jam Iya Itu hari Anu ya Hari apa Berangkat hari Minggu ya Iya hari Minggu Dan kemarin itu Berarti Mudik perdana Pakai motor Sama keluarga Istri Buat istri dan anak saya Tapi kalau untuk saya pribadi Ini sudah perjalanan Kesekian kalinya Kesekian kalinya Kalau kesekian kalinya Kenapa sempat tanum Sempat apa Sempat sarah jalur Kalau itu kan Gini Kalau antara siang dan malam Itu kan beda Ketika Saya sadar itu kan Harusnya kan lurus Gara-gara tulisan Jalur alternatif Jalur alternatif Seperti itu Makanya Pas saya Ini bukan jalan saya Saya sadar Langsung terbalik aja Sebenarnya seharusnya Jalan itu juga bisa Cuma mungkin Terlalu Kalau dari arah Jakarta Kita pakai jalingkut Itu nanti tembusnya Di Tegal Kota Jadi kita gak lewat Berbes Kota Tapi saya Kebiasaan lewat Berbes Kota ya sudah Oh gitu Nah Seperti itu Nah Ini kan sudah Nyampe ke diri kapan? Minggu Minggu Sepuluh Sepuluh malam Pagi Sepuluh pagi juga Alhamdulillah Selamat Selamat Nah Mungkin ada Apa ya Ada yang ingin disampaikan Kepada orang-orang Yang telah membantu Ya Untuk Masyarakat Sekitar Jalingkut Dan Bajaran Kepolisian Berbes Berbes Saya ucapkan Terima kasih banyak Atas bantuannya Atas kerjasamanya Dan Atas Arahannya Alhamdulillah Istrinya ketemu Iya Bisa mempertemukan Lagi saya Sama istri saya Terima kasih banyak Oke Itu Keterangan dari Mas Arief Yang ketinggalan Cuma istri kan ya Bukan anak kan Bukan Anak yang Menyadarkan bapaknya Oh gitu Nah itu tadi cerita Tentang Kisah Kisah mudik Yang unik Dari Mas Arief Mudik dari Bogor Menuju ke Kediri Cuman Ada Kejadian Istrinya Ketinggalan Di Berbes Dan tidak Disadari Setelah Perjalan Dua jam Kemudian Oke Mas Arief Terima kasih Atas waktunya Sama-sama Terima kasih Oke Terima kasih